Salam Zitra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah keputusan PRK KKKB akan dibatalkan atau ditarik balik? Ini apabila salah seorang pemimpin daripada Perikatan Nasional, yaitu Ketua Penerangan Pemuda Perikatan Nasional, PN Nazir Helmi Azhar, menyatakan bahawa mereka akan teruskan buat petisyen pilihan raya. Itulah yang kita cakap semalam. Dakala tak puas hati buat petisyen, 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 petisyen. Takiuddin kata, ada bukti, dakwaan, ada rasuah. Tapi mereka lupa bahawa dua kali pas kalah dalam petisyen pilihan raya membabitkan rasuah, sehingga terpaksa membuat pilihan raya semula. Jadi, siapa sebenarnya yang hero rasuah, terbukti rasuah dalam pilihan raya? Kata pemimpin Ketua Penerangan Pemuda Perikatan Nasional ini, PN kalah bermaruah teruskan buat petisyen pilihan raya. Ketua Penerangan Pemuda Perikatan Nasional PN Nazir Helmi Azhar, menyifatkan gabungan itu kalah bermaruah dalam pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Bahru. Nazir berkata bahawa PN akan mengemukakan petisyen bagi PRK berkenan, seperti yang dimaklumkan sebelum ini. Kita akan janji kaji, kita akan kaji semula dan meneruskan untuk mengemukakan petisyen seperti yang dimaklumkan sebelum ini, katanya seperti dilapor dalam Harakadeli. Ketua Wipembangkang yang juga setiausaha agung pas, Takiuddin Hasan sebelum ini, berkata, PN akan mengemukakan petisyen pilihan raya jika PH memenangi PRK KKB. Takiuddin mendakwa kerajaan telah melakukan salah guna kuasa dan jentera sebelum dan semasa kempen PRK berlangsung. Setiausaha agung DAP yang juga Menteri Pengangkutan Antony Lok menafikan dakwaan itu berkata, mana-mana pihak boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa sekiranya beranggapan kesalahan pilihan raya dilakukan. Suruhanjaya pilihan raya secara rasmi mengistiharkan Pang Syoktau dari PH sebagai pemenang PRK Kola Kubu Bahru dengan meraih 57.2% undi dan majoriti 3,865 undi. Calon Perikatan Nasional Kairul Azari South memperoleh 10,131 undi atau 41.4% undi. Calon kedua-dua lain, kedua-dua calon lain masing-masing memperoleh kurang daripada 1% undi bermakna mereka hilang deposit iaitu calon daripada parti bebas dan satu lagi daripada parti yang lain. Saudara-saudara sekalian, apabila ini berlaku maka kita dapat melihat pilihan raya ini akan mungkin diulang lagi kita akan menanti keputusan mahkamah pilihan raya sama ada menerima petisyen pilihan raya ini atau tidak kerana bukan semestinya terus dapat dibicarakan mahkamah boleh menolak atau menerima terdahulu petisyen itu dan pastinya benarlah PN memang mahu berkuasa di kawasan itu tapi ada juga netizen yang tak berpuasati marah dengan tindakan PN yang mahu membuat petisyen sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye-bye salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel satu jam selepas kemenangan Pakatan Harapan di PRK KKB tiba-tiba Azmin Ali tampil memberikan komen yang luar biasa ada netizen yang menuduh kata mereka Azmin Ali kalau dah kalah itu tutuplah muka tak maluka kata mereka Sudahlah jadi pengkhianat Pakatan Harapan yang menjadi antara sebab utama Kerajaan Pakatan Harapan tumbang dalam rangka syaratun pada tahun 2018 kini timbul pula kenyataan yang memalukan kata mereka ini apabila Azmin Ali kata undi PH lebih teruk merosot berbanding PN Sudah-sudah ada netizen kata tak apalah merosotkah tak merosotkah mendatarkah melintangkah atau sebagainya kalau dah kalah tetap kalahlah kata mereka hanya dengan satu undi pun kalau kalah juga kalah seperti bermain bola sepak kata mereka walaupun hanya menang dengan tendangan penalti pun tetap menang juga yang kalah itu terimalah kata mereka ada juga yang menuduh kekalahan Perikatan Nasional baru-baru ini karena Azmin itu sendiri kata mereka ada yang mau supaya Azmin Ali cepat-cepat letak jawatan saja sebagai pengarah pilihan raya ataupun ketua parti bersatu di Selangor ada juga yang mau supaya Azmin Ali diam-diam saja tutup mulut kalau dah kalah kata mereka tapi apabila Azmin Ali mengatakan undi PH lebih teruk merosot berbanding PN ada yang kata itu adalah kenyataan untuk membela diri semata-mata untuk menutup malu sendiri kata mereka Perikatan Nasional PN mendakwa meskipun Pakatan Harapan memenangi kerusi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Kuala Kumpu Bahru jumlah undi diperoleh calon daripada Kerajaan Perpaduan merosot pengarah PRK Kuala Kumpu Bahru Perikatan Nasional Datusri Muhammad Azmin Ali berkata gabungan itu tidak terkesan dengan penurunan undi biarpun gagal merampas kerusi berkenan kalau dah kalah kalahlah kata netizen jangan lagi berikan apa-apa alasan meskipun kalah berapa undi saja tetap kalah juga nanti kalau mereka menang mereka juga akan pasti menjawab seperti itu dahulu kata Azmin kita dapat 10.743 undi dan hari ini kita memperoleh 10.115 undi segaligus menyaksikan penurunan hanya 628 undi kata Azmin Ali di PRK kola kubu baru kita bukan saja berhadapan dengan PH tetapi kita berdepan dengan dua kerajaan yang mana banyak laporan dan aduan sudah dibuat yaitu menggunakan kedudukan dalam kerajaan bagi menabur janji projek dan sebagainya kata Azmin wah senang juga dia cakap macam itu kan tapi kalau dia dalam keadaan dia dalam kerajaan pasti dia juga akan menggunakan itu namanya gunakan peluang yang ada walau bagaimanapun telah dinafikan berkari-kari bahawa tidak ada wujud surah suah tidak ada wujud penggunaan jentera kerajaan tapi biasalah kalau dah kalah banyaklah alasan kata netizen menurut Azmin Ali tetapi dengan keputusan malam ini kedudukan kita masih kuat dan tidak terkesan berikutan hanya penurunan 628 undi katanya Azmin Ali berkata peratusan keluar mengundi menunjukkan penurunan daripada 69% pada PRN berbanding PRK kali ini hanya 61% bagaimanapun katanya penurunan sokongan itu kecil berbanding penurunan peratusan keluar mengundi Azmin Ali menyalahkan orang tak keluar mengundi dengan mengatakan peratusan keluar mengundi itu kecil kalau kita tengok lokaliti mengikut saluran 1 hingga 3 yang terdiri daripada pengundi lama ia meningkat pada PRK kali ini memihak pada PRN kata Azmin Ali saudara-saudara sekalian ini adalah karena faktor penurunan peratusan mengundi yang mungkin disebabkan faktor kerja cuaca dan sebagainya karena kadang-kadang anak muda memilih mengundi pada waktu petang tetapi ia tidak menjejaskan sokongan kepada PRN kata Azmin dalam pada itu mengenai peratusan keluar mengundi dalam kelayangan orang asli katanya undi kelompok itu memihak kepada PH namun ia hanya membabitkan empat ratus undi orang asli walaupun kita menang di pusat daerah mengundi PDM partak pada PRN lalu di PRK PH menang tapi saya kira itu terlalu kecil karena hanya empat ratus pengundi namun secara keseluruhan ia tidak menjejaskan prestasi PN karena jumlah di PDM pertak itu hanya empat ratus tiga belas kata Azmin Ali lagi sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi salam seterah terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel benarkah Takiyudin akan diheret ke mahkamah persoalan ini timbul apabila Sabudin Husin menulis mana semua penyokong Anwar kenapa tiada seorang pun tampil Heret Takiyudin ke mahkamah syariah atas kesalahan Khazal jika benar ini dibuat oleh para penyokong Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri ke-10 Malaysia maka habislah Takiyudin kata netizen sehari dua ini kecoh kembali para penyokong PH bercakap tentang setiausagung pas Takiyudin Hassan yang menimbulkan semula isu liwat yang dikaitkan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim difahamkan beliau bercakap mengenai isu berkenan ketika berceramah dalam kempen PRK Kuala Kubu Bahru baru-baru ini paling banyak mereka mengaitkan perbuatan Takiyudin itu ialah dengan kesalahan Khazal iaitu menuduh seseorang dengan dakwaan melakukan zinah atau liwat dengan tujuan menghina tanpa mengemukakan empat orang saksi selain itu tidak kurang yang menyerang Takiyudin dengan amalan politik murahan dan bermulut puaka kerana mengitar semula pertuduhan yang konsisten dinafikan Anwar sejak dulu sebagai fitnah untuk membunuh masa depan politiknya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Takiyudin itu bukanlah sesuatu yang asing dalam blok perikatan nasional sebelum ini Presiden Bersatu merangkap ahli Parlimen Putrajaya Muhammad Ranjidin telah secara terbuka dan terang-terangan menyerang Anwar sebagai peliwat di dalam Parlimen Selain itu beberapa penggiat media sosial pro barisan nasional bermula sejak Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri lagi dan sehinggalah sekarang masih berterusan dan tidak henti-henti memainkan isu tersebut dalam pelbagai versi untuk tujuan yang satu menghina dan mengaibkan Anwar sebagai Perdana Menteri sebelum ini memang Anwar beberapa kali membawa kes kazaf ke mahkamah terhadap mereka yang menuduh dan mengaitkannya dengan pertuduhan lewat sudah tentu oleh kerana ketika itu Anwar berada di blok pembangkang semua kes yang dibawanya itu ditolak begitu saja tetapi sekarang keadaan sudah berbeza selain PH mengetuai kerajaan Anwar sendiri adalah Perdana Menteri dan Ketua Kerajaan oleh yang demikian kenapa masih dibiarkan banyak pihak terus menuduh Anwar dengan perbuatan lewat walhal mereka tidak pernah mengemukakan empat saksi sebagai Perdana Menteri pastilah munasabah bagi Anwar tidak melayan semua pertuduhan tersebut tetapi takkan para penyokong Anwar dalam PH PKR dan NGO paling pelbagai NGO dan orang perseorangan yang setia menyokongnya masih sampai hati hanya duduk diam dan membiarkan saja kesalahan Kazak itu berterusan sebahagian daripada mereka dilihat sekadar ada menulis di media sosial atau mengeluarkan kenyataan dengan menyerang kembali penuduh tersebut dengan paling ramai hanya berani mengumil dalam grup whatsapp semata-mata mana cukup begitu bro PH kan dah jadi kerajaan sekarang sepatutnya dalam keadaan sekarang para penyokong Anwar terutama pemimpin PKR sendiri dan mereka yang diberi jawatan dan kedudukan dengan pelbagai imbuhan haruslah bertindak lebih agresif serta proaktif membela Perdana Menteri membuat kenyataan media menulis di media sosial atau mengumil dalam grup whatsapp sudah tidak relevan lagi sudah sampai masanya mereka yang menuduh Anwar sebagai peliwat tanpa mengumumkakan empat saksi diheret ke mahkamah syariah atas kesalahan kazal dalam keadaan sekarang mulakan dengan heret takyudin dulu ke mahkamah syariah atas kesalahan yang dilakukan itu jangan dibiarkan berterusan Perdana Menteri kita dihina dan dimalukan secara terbuka tindakan berdasarkan undang-undang mesti dikenakan ke atas mereka yang somborono menuduh tanpa mengumumkakan empat saksi daripada terus bergentayangan dengan perbuatan mereka dalam hal ini janganlah diharapkan Anwar sendiri yang berbuat demikian sebagaimana dahulu lagipun sebagai Perdana Menteri beliau lebih banyak urusan lain yang lebih penting untuk diutamakan setelah menjadi Perdana Menteri kerja penyokong dan mereka yang diberi jawatan itu pula yang patut berbuat demikian takkan tak reti-reti lagi kata Sabudin Hussein sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye